Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati ya Nah untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya mempraktekan untuk menggiringkan merpati dengan pagupon ya Nah sebenarnya untuk caranya itu hampir sama dengan cara-cara yang lain Cuma disini ada keunggulannya tersendiri ketika teman-teman menggunakan pagupon ini untuk menggiringkan merpati Nah apa aja sih manfaatnya itu jadi untuk teman-teman yang membutuhkan video kali ini silahkan ditonton sampai selesai ya Biar teman-teman itu gak salah paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini Dan bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya Dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati Oke teman-teman disini ada salah satu merpati saya yang mau saya giringkan ya Nah ini juga merpati itu masih peyik teman-teman Nah ini merpatinya ya yang belorok nih Nah kemarin itu sudah giring satu kali teman-teman Dan ini sudah cabut telur malam Terus ini pada waktu pagi hari saya akan melakukan proses penggiringan pada burung merpatinya ya Nah ini sebelumnya sudah giring satu kali teman-teman Tapi waktu giring itu memang giringannya belum terlalu keket Karena mungkin merpati itu masih peyik ya Itu salah satu penyebab kenapa giringnya masih kurang keket Dan yang kedua itu mungkin karena baru giring juga Dan masih muda juga burungnya Biasanya kalau burung masih muda dan baru kali pertama giring itu memang giringannya itu belum terlalu keket ya Dan kali ini ini mau giringan yang kedua ya Dan ini saya akan melakukan proses penggiringan dengan pakupon ya Nah jadi simak terus videonya biar teman-teman itu gak salah paham nantinya ya Nah ini Aduh kenceng ini pintunya Nah ini dia teman-teman ya Merpati bloroknya masih peyik nih Nah pertama-tama apa saja yang dilakukan untuk menggiringkan merpati ini Oke seperti biasa untuk langkah pertama ya Kita mandikan dulu merepatinya Keduanya Antara jantan sama betina Kita mandikan dulu Terus kita jemur teman-teman ya Dan kita akan mandikan dulu merepatinya Nah kita mandikan dulu ya Yang pecantan teman-teman Nah Ini lagi penjawat juga teman-teman tuh Lagi penjawat kecil banget tuh Ya Ini kalau giring pun saya pasing jarak dekat ya Soalnya ini posisi penjawat itu sangat berisiko sekali kepada merpatinya Nanti kinerjanya biasanya semakin menurun Kalau kita paksakan Merpati yang lagi penjawat ini kita latih secara keras ya Atau secara seperti biasa teman-teman ya Nah Ini lagi penjawat jadi Ini merpati sudah rampas satu ya Sudah bisa dikatakan rampas satu teman-teman Nah Ini juga Cuaca masih mendung teman-teman ya Belum terlalu panas Jadi kita Mandikan Jangan terlalu basah banget ya Yang penting bulunya itu terkena air semuanya Secara merata ya Jangan terlalu basah banget Karena ini cuaca gak terlalu panas teman-teman Kalau panas ini saya mandikan Secara basah kuyup ya Ini Bertujuan untuk Merilaskan merpati yang habis cabut tulur Biasanya kalau merpati itu habis cabut tulur itu rawan terhadap stres ya Nah Caranya kita mandikan seperti ini agar merpatinya itu lebih rileks teman-teman ya Nah ini saya mandikan seperti ini aja ya Terus kita masukin dalam kurungan Dan selanjutnya kita mandikan juga yang betina ya Nah ini yang betina teman-teman ya Bodinya kecil Nah ini piyik sisa satu Belum rampas dan Ini juga masih posisi mabung teman-teman ya Di bagian leher nih Masih mabung Belum terlalu rapih banget bulunya Karena ini sama-sama piyik ya Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah Giring kedua ini Giringannya itu meningkat ya Gak seperti Pertama itu giringnya Masih malu-malu teman-teman ya Pas digeber itu Malu-malu ke betinanya Untuk mendekati Nah mudah-mudahan nanti ada perkembangan ya Biasanya kalau sudah rampas satu itu Merpatinya sudah mulai Giring keket Keketnya itu lebih Baik daripada yang pertama ya Ini mudah-mudahan Nah kita mandikan seperti ini teman-teman Nah ini ya Sudah cukup Dan kita Masukin kurungan Tapi kurungan yang berbeda teman-teman ya Nah ini yang jantan Terus kita masukin Yang betinanya Itu yang sebelah ya Yang sebelahnya Nah jadi seperti ini teman-teman Kita jemur ya Sampai bulunya kering Ini soalnya cuaca Agak mendung Makanya kita akan tunggu Agak lama kayaknya ya Dan kita tunggu sampai kering ya teman-teman Nanti kita lanjut ke proses selanjutnya Nah oke teman-teman Ini cuaca kayaknya mau hujan teman-teman ya Dan ini bulunya belum terlalu kering banget ya Tapi sudah Lumayan kering ya Nah kita akan Masukkan saja ke dalam Paguponnya ya Nah Kita ambil dulu merpatnya ya Ini sudah lumayan kering ya Kita masukkan dulu ke Kandangnya ya teman-teman Nah Kita masukkan ya Nah Terus kita ambil juga yang betina teman-teman Eits Nah Kita masukkan juga yang betina nih Nah tuh Nah kita biarkan dulu seperti ini ya Beku Terus biasanya kalau habis dijemur itu Mereka kawin teman-teman ya Dan Kita tunggu Sampai mereka itu Melakukan proses kawin ya Dan selanjutnya Kita keram ya Dalam pagupon Nah pengeraman dalam pagupon itu Memiliki keunggulan tersendiri teman-teman ya Yang pertama itu membuat Merpati lebih fokus ke betinanya ya Karena dalam kondisi yang gelap ya Ini memungkinkan merpatinya itu Lebih fokus ke betinanya teman-teman ya Nah Ini malah hujan nih teman-teman ya Nih Tuh Nah ini keburu banget Tadi ya diambil ya Ini kalau nggak diambil tadi Kehujanan teman-teman ya Nih Nah jadi itu Keunggulan yang pertama ya Agar si bejantan itu Lebih fokus ke betinanya Dan keunggulan yang kedua yaitu apa Mempercepat proses penggiringan teman-teman ya Nah itu keunggulan yang kedua ya Bisa mempercepat proses penggiringan ya Dan setelah tahap ini selesai Teman-teman bisa gunakan yang namanya merica ya Nah saya juga Masih gunakan merica Tapi nggak banyak teman-teman Cukup satu butir ya Untuk si bejantan Dan satu butir juga untuk si betina ya Ini petunjian untuk meningkatkan birahi pada merpatinya ya Untuk penggunaan merica ini Dan banyak juga manfaat dari merica ini Untuk merpati ya Dan bagi teman-teman yang ingin Mengetahui apa aja sih manfaat merica Bagi merpati silahkan tulis di kolom komentar Nanti akan saya buatkan videonya Jika teman-teman membutuhkan video tersebut ya Kali ini saya akan Suapkan dulu merpatinya Satu butir merica ya Untuk meningkatkan birahinya ya Oke teman-teman ini malah hujan gede Aduh ini malah terhalang sama cuaca ya Kirain mau panas nanti Eh malah hujan beneran ya Dan ini di depan kandang malah banjir teman-teman Nih kita lihat sekeliling ya Banjir teman-teman Nah mungkin kita lanjut di next video ya Besok ya teman-teman Untuk cara mengiringkan berpati dengan pakubon ini Jadi untuk pada video kali ini Mungkin cukup saya irin saja Karena ini suasana yang tidak memungkinkan Dan kondisi yang kurang jelas juga Untuk pembuatan video ya Jadi saya lanjut besok teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang sudah menonton Sampai saat ini Terima kasih ya Dan jangan lupa support terus channel ini Supaya channel ini itu makin berkembang Dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat Seputar burung berpati Dan saya ingin saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton